Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk mengusung dua kadernya di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno langsung menuju KPU Jakarta untuk mendaftarkan diri. Setelah nama Anies Baswedan Santar terdengar maju di Pilkada Jakarta melalui PDI Perjuangan, hari ini PDIP akhirnya memutuskan untuk mengajukan dua kadernya Pramono Anung yang merupakan Sekretaris Kabinet dan Rano Karno yang merupakan anggota DPR RI sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pilihan ini merupakan kejutan dari PDIP yang meyakini masyarakat Jakarta percaya dengan sosok yang berpengalaman dan memiliki rekam kerja yang baik. Satu elemen surprise bagaimana juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas sebagai seorang politisi negarawan dengan pengalaman yang sangat lengkap di partai, di anggota legislatif, di pimpinan, di PR RI dan kemudian juga menteri maka Mas Pram memberikan suatu solusi terbaik bersama dengan Mas Rano Karno untuk Jakarta. Nama Pramono Anung muncul di Bursa Pilkub Jakarta sejak kemarin. Namanya semakin menguat setelah Anies Baswedan batal diusung PDIP. Pram juga tak menyangka ditugaskan partainya maju di Pilkub Jakarta. Kabar penugasannya oleh partai pun telah disampaikan ke Presiden Jokowi atasannya saat ini. Kalau diamanahkan untuk bekerja saya tidak pernah menolak. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telpon langsung dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung beliau tertawa terbabak, beliau bilang begini, Mas maju, Mas maju. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas, Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Pramono Anung bukan nama baru di dunia politik. Sempat menjabat sebagai sekjen PDIP, Pramono juga sejak 2015 lalu menjabat sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan Jokowi. Pengamat politik Yunarto Wijaya menduga penugasan Pramono karena sosok ini dinilai bisa menjadi jembatan komunikasi antara PDIP dengan Jokowi atau dengan Kim Plus. Nama ini itu mungkin bisa dianggap sebagai jembatan yang tidak bersifat konfliktual. Entah dalam konteks melihat hubungan Ibu Mega dengan Jokowi atau dalam konteks lebih luas melihat hubungan PDIP perjuangan dengan Kim Plus terutama dengan Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat, Mas Pram ini sosok yang bisa tetap dekat dengan Pak Jokowi tidak mengundurkan diri juga, tetap bekerja kesaharian sebagai setkap juga dengan Prabowo. Hingga saat ini ada dua pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jakarta. Selain Pramono Anung Rano Karno, hari ini Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung Kim Plus juga telah mendaftar ke KPU.